Hai guys, kembali lagi di Sisvita Jadi kali ini aku mau update soal jadwalnya Frin Jadi kan kemarin Frin ini gak ada jadwal Tapi kita tetap dapat update dari grup lan Fanclub Dan di sana Frin ini menyempatkan waktu untuk mengirim pesan kepada fans Yaitu Sweet Dream Dan tentunya dari ucapannya Frin ini ya membuat fans senang Karena kan kita tahu kalau Frin ini gak ada jadwal kemarin Jadi pastinya fans ini kayak rindu gitu ya guys Nah terus lagi waktu itu Frin ini gak lupa untuk mendukung partner kerjanya Becky Yang mana saat itu Becky ada live bersama brand ILY Dan saat itu Frin ini meretweet posternya Becky Becky sama Frin ini tuh emang selalu memberi semangat ya guys Satu sama lain untuk jadwal solo mereka Dan by the way bagi kalian yang mungkin penasaran soal kenapa Frin gak memiliki jadwal akhir-akhir ini Atau jarang dapat jadwal gitu Jadi kalau kalian lihat dari interview kemarin itu ya di acara penghargaan Nah di sana kan Frin sempat bilang tuh kalau saat ini dia emang lagi di fase sedang healing untuk mentalnya Bahkan di sana Frin juga bilang kalau dia itu sempat panik Terus bahkan gak mau keluar rumah gitu kan Jadi kan di sini kita tahu kalau Frin ini emang sempat ada kejadian yang gak baik Yaitu kasus yang dia bahas kemarin Dan katanya pelakunya belum ditangkap Jadi ya itu pasti adalah situasi yang gak mudah gitu untuk Frin Dan tentunya butuh waktu gitu kan ya untuk bisa merawat dirinya lagi Jadi mungkin jarangnya jadwal itu karena dia butuh waktu menyendiri juga gitu ya guys Jadi emang butuh waktu gitu untuk bisa aktif benar-benar aktif seperti sebelumnya gitu ya guys Tapi intinya kalau untuk kasus ini ya semoga aja Frin baik-baik aja Dan semoga aja waktu yang diambil itu bisa membantu dia untuk bisa healing lagi gitu Nah terus alasan lainnya kenapa jadwalnya Frin ini tuh gak ada Khususnya di akhir-akhir bulan September ini Itu mungkin karena Frin ini sedang menyiapkan kejutan untuk fan meetingnya nanti di Indonesia Yang mana mungkin Frin ini sedang latihan gitu untuk performance-nya di fan meeting tersebut Bersama para artis lainnya yaitu Piheng, Pinam, dan juga Gerben Beriberi Jadi mungkin aja mereka sedang menyiapkan kejutan gitu ya guys untuk fans Dan by the way untuk update fan meetingnya ini Jadi dari akun ofisialnya itu mereka telah update soal harga tiket dan juga benefitnya Terus bagaimana caranya kalian bisa beli tiket tersebut Jadi seperti biasa kalian bisa cek di akun ofisial mereka untuk lebih detailnya oke Atau kalian bisa tinggal klik linknya di bawah Nah oke lah guys jadi itulah update dari Frin di video ini Selamat datang terus untuk updatenya lebih banyak lagi So see you Ital staan Tadi kita dapat memastrikan nerda yang open Jika kita akan melakukan untuk melawan 정at cual В Media è tersebut untuk kem-ke cmui itu Dan juga punya takeDesian ini Selanjutnya recognize yang sudah seperti memastrikan kel'an. Set Itu pernah sering kem-ke cm 8 cm Saya akan bercerak��� Advent ini yang baik terbuka. Saya akumam dikenalkan sejге, ada suara yang terbuka. Yang terbuka dikenalkan saya, Baggy, tidak ada yang terbuka, tapi akan dikenalkan dia mengadil di dunia. Saya mengadil dari sini. Kami berlukan yang terbukung. Saya mengadil kami dengan kami. Terbuka mengetahui, Saya mengadil ini. Dia berat dari sini, dan dikenalkan dia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!